Meski menjadi juara piala Thomas, bendera merah putih tidak bisa dikibarkan saat seremoni penyerahan piala di Seres Arena Denmark minggu malam. Penyebabnya adalah Indonesia sedang mendapat sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia atau World Anti-Doping Agency. Atas peristiwa ini, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian kaitan dengan saya sekaligus memperkuat apa yang disampaikan oleh Ladi tadi tentang permohonan maaf. Nah saya juga, saya kira juga saya mohon maaf terhadap kejadian yang membuat kita semua jadi tidak enak, tidak nyaman. Harusnya kita menikmati kegembiraan dengan piala Thomas yang kembali kepada pangkuan kita setelah dua dekade. Tetapi kegembiraan itu berkurang karena kita tidak bisa menyaksikan bendera merah putih dikibarkan. Nah atas kejadian itu tentu di samping Ladi-Ladi sudah meminta maaf, saya juga mohon maaf.